selamat pagi hingga saat ini saya masih berada di jalan ruas Cijendil Puncak Cianjur tempatnya di kampung di desa Cijendil kali ini petugas masih melakukan evakuasi dan penanganan terhadap pohon tumpang yang baru saja terjadi pada pukul 10 malam tadi dan saat ini petugas masih melakukan upaya pembersihan ataupun menyingkirkan batang-batang pohon yang memang menutupi jalan agar akses jalan dari arah Cianjur menuju puncak ataupun sebaliknya segera bisa dilalui dan sekarang pun arus anulintas di kawasan ini sudah bisa dilalui dari kedua arah sejumlah petugas gabungan mulai dari relawan dan dari PMI ataupun BBPD serta pihak TNI Polri masih melakukan ataupun menyingkirkan material ataupun pohon-pohon yang tumbang di jalan di sini sekarang tengah melakukan upaya pembersihan karena dikhawatirkan sisa-sisa gergaji yang tadi di pond bisa menimbulkan atau menyebabkan kecelakaan terjadi di lokasi tersebut terjadi di percayaan malah kemacetan muda sempat terjadi hampir sepain antrian kendaraan sempat terjadi hampir sejauh satu kilometer dan saat ini sudah kembali normal saat itu pengundara ataupun pengembudi ataupun pengguna jalan yang hendak berintasi ruas jalan raya untuk tetap berhati-hati dan beruas pada karena tadi sejak sore hingga malam Uraja Anjur telah digujur hujan hampir selama beberapa jam demikian laporan kontributor-kontribut jawab Kabupaten Anjur Wajinobi Andi melaporkan